Sudah terlihat Pak Edi ya? Ya, sudah. Baik, selamat sore Ibu Bapak sekalian. Sore ini mohon maaf tidak terkait dengan data center, tapi lebih ke proses safety, keselamatan proses di industri. Di kejadiannya ada kebocoran, di unit ekstraksi yang menggunakan heksan, ada lubang sebesar 3 mm, ini ditampilkan dengan panah kuning ini, di badan dari flange dari satu ball valve, dengan tekanan kira-kira 2 bar, jadi tidak terlalu besar. Kemudian sehingga terjadi bentuk awan gas heksan di ruangan tersebut, dan untungnya terdeteksi dan bisa dialirkan ke tempat yang aman, sehingga tidak terjadi kebakaran ataupun ledakan. Seperti sama-sama kita tahu, gas heksan ini hidrokarbon, gas hidrokarbon yang mudah menguap dan mudah terbakar dan meledak. Setelah dilakukan investigasi, ditampilkan bahwa mereka melakukan modifikasi, ada proyek modifikasi untuk mengganti pipa dan peralatannya dengan material stainless steel. Tapi karena kekurangan valve-nya, ball valve tersebut, sehingga ball valve yang lama masih dengan menggunakan material karbon steel tetap digunakan, dipasang kembali. Dan karena pemasangan tersebut, maka terjadi yang disebut galvanic corrosion, yaitu dua jenis metal yang berbeda dan tersambung, itu menyebabkan karat, timbulnya karat. Dan karat ini karena ada perbedaan elektronegativity dari dua jenis logam tersebut. Dan elektrolitnya yang menyebabkan korosi itu adalah kelembaban dari udara sekitarnya. Pertama, karat tersebut, korosi tersebut tidak diketahui karena pipanya terisolasi. Baru setelah ditemukan ada kebocoran dan diketahui bahwa ada dua jenis logam yang berbeda yang disambungkan tersebut. Dan pada saat penyelesaian proyek tadi dikatakan bahwa peralatan yang dipasang itu memang sesuai komposisinya. Jadi seolah-olah dua-duanya dari stainless steel. Namun dalam kenyataannya yang dipasang adalah valve dari karbon steel yang lama, yang berbeda jenis materialnya. Nah berikutnya saya coba tampilkan ini kalau dari galvanic corrosion, ilmu material gitu ya, bahwa ada yang bersifat sebagai katoda, ada yang bersifat sebagai anoda gitu. Yang katoda di atas itu lebih, disini dikatakan lebih nobel, lebih mulia lah, lebih tahan gitu. Sementara yang di bawah anoda itu biasa yang tergerus. Dan dari tabel ini terlihat bahwa stainless steel itu terletak di atas, sehingga dia lebih tahan dibandingkan dengan steel dan iron yang ada di bawah sini. Semakin besar simpangannya, maka semakin besar pula potensi terjadi galvanic corrosion. Jadi di dalam kasus ini, seperti terlihat, materi stainless steel yang bergabung dengan steel iron itu terjadi perpindahan. Tadi elektronegativity, karena adanya kelembapan, maka terjadi galvanic corrosion. Dan itu sering terjadi di industri. Untuk mudahnya pekerjaan, mereka menggabungkan beberapa jenis logam, beberapa jenis metal yang berbeda, sehingga kemungkinan terjadinya galvanic corrosion itu juga semakin besar. Demikian dari saya Pak Edi, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Paul Widjaya atas penyambilan setimumnya hari ini. Kita lanjutkan dengan acara pokok kita yang akan disampaikan oleh Pak Kian. Bapak kami persilahkan Pak Kian. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Edi. Selamat sore Bapak-Ibu semuanya. Saya sesekan dulu ya. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah. Baik. Selamat sore Bapak-Ibu semuanya. Peserta webinar BKTF PII. Sebelumnya saya mengucap terima kasih dulu kepada Pak Edi selaku Ketua BKTF karena sudah memberikan waktu untuk sharing sedikit mengenai soal solusi data center yang bisa di-provide oleh Sedan Electric. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ana Fagian Paskah, bisa dipanggil Gian. Saya kebetulan alumni teknifisika ITB tahun 2018, jadi saya baru lulus Oktober tahun 2022, tahun kemarin. Dan saya kebetulan juga merupakan anak bimbing. Jadi dos bing saya kemarin waktu tugas akhir Pak Edi. Tanpa berlama lagi, kita akan masuk ke topik hari ini, judulnya Data Center Solution. Nah, ini pertama berangkat dari sejarah Sedan Electric dulu. Sebelumnya pada tahun, pada abad ke-19, Sedan Electric itu didirikan sebagai industri baja. Jadi bergerak di industri baja yang fokusnya untuk alat-alat perang. Lalu masuk ke abad ke-20, mulai beralih ke power and control. Berapa company besar diakuisisi oleh Snyder, contohnya seperti Square D, Modicon, Telemecanic, dan Merlin Gerin. Lalu terakhir untuk di abad ke-21, mulai shifting juga ke energy management. Jadi mulai mengakuisisi, contohnya di sini ada MGE UPS System. Ini perusahaan yang masuk ke portofolio Data Center kita, khususnya untuk UPS 3 Fasa. Lalu di tahun 2007 juga mengakuisisi APC. APC ini adalah perusahaan yang bergerak di UPS juga, dan infrastruktur Data Center, perusahaan Amerika. Lalu 2010 mengakuisisi Uniflare. Uniflare ini yang menambah portofolio untuk sistem cooling dari Data Center. Dan terakhir 2010 sampai sekarang, mulai shifting juga untuk lebih bergerak ke arah software atau bergerak ke arah digital. Melalui over-ecostructure dan Aveva. Berikut adalah sedikit gambaran dari Data Center Solution. Jadi ini merupakan equipment-equipment yang menunjang infrastruktur kristrikan dari Data Center. Dimulai dari transformer, incoming, lalu masuk ke MV Switchboard dan LV Switchboard. Jadi untuk main distribution board-nya. Lalu juga terdapat sensor N-meter, lalu ada busway atau bus duct yang akan mendistribusikan listrik. Lalu ada UPS-nya sendiri. Ada UPS 1 Fasa, UPS 3 Fasa. Ada juga jenis monolitik dan modular yang mungkin akan dijelaskan lebih lanjut di slide selanjutnya. Selanjutnya ada mengenai network connectivity, cable management. Ada juga raktor untuk menyusun server, cooling, dan UPS. Ada containment system untuk meng-contain udara panas, udara dingin. Ada cooling-nya juga. Ada mengenai in-row cooling dan downflow cooling. Dan terakhir juga chillers. Dan juga mengenai digitalnya ada power monitoring dan energy management software. Untuk saya sendiri, saya dari divisi secure power. Jadi Sneder Electric ini punya beberapa divisi. Dan salah satunya adalah divisi secure power yang bergerak untuk memprovide equipment-equipment yang menunjang infrastruktur kelistrikan dari data center tadi. Yang kami provide itu ada UPS, ada cooling, ada rack system, ada DCIM, Previve Modular Data Center. Dan untuk equipment-equipment sebelumnya, seperti contohnya transformer, switchgear, sensor meter, busway, dan power monitoring software itu di-provide oleh divisi lain. Ada namanya divisi power system, power product, dan digital energy. Sebelum masuk ke produknya, mungkin Bapak-Ibu semua di sini pernah mendengar mengenai topologi tier. Jadi mungkin kalau kita bicara soal co-location provider seperti Google, Amazon, Microsoft, itu mereka membangun data center berdasarkan topologi ini. Nah, tier topologi ini dibuat oleh Uptime Institute. Jadi itu merupakan lembaga yang membuat standarisasi untuk klasifikasi data center. Dimulai dari tier 1 sampai tier 4. Nah, tier 1, tier 4 ini, sampai tier 4 ini menentukan user mau membangun data center seperti apa. semakin tinggi tiernya berarti semakin zero point of failure. Jadi tidak mungkin ada kegagalan. Uptime-nya semakin tinggi, downtime-nya semakin kecil, namun secara costing dan secara system semakin tidak efisien. Nah, dimulai dari tier 1, ini infrastruktur standar data center. Jadi ada dua incoming, satu dari PLN dan satu dari genset sebagai backup. Masuk ke dalam LV panel atau main distribution board. Lalu di sini akan mengalirkan listrik ke 2, yaitu ke cooling system dan ke UPS. Dari UPS masuk ke switchgear, lalu masuk ke PDU atau power distribution unit, lalu baru ke load. Jadi kalau bisa dilihat di tier 1 ini, cukup satu straight line dari power supply ke load-nya. Lalu untuk tier 2, di sini mulai ada tambahan 2 genset. Jadi ada genset, ada redundancy di sini. Sebagai cadangan, gensetnya ada tambahan 1 dan ada tambahan UPS 1 juga di sini. Jadi apabila ada kegagalan genset atau ada maintenance genset atau kegagalan UPS atau maintenance UPS, sistem di tier 2 ini masih bisa berjalan. Seperti biasa. Lalu untuk di tier 3, mulai ada 2 distribution line atau distribution path. Jadi ada 2 incoming, ada 2 grafo PLN, ada 2 genset juga, namun untuk UPS-nya sendiri masih ada di jalur satunya. Sementara di jalur satunya belum ada UPS. Nah, perlu diketahui juga bahwa kadang di dunia data center kita pernah mendengar soal tier 2+. Nah, tier 2 plus ini sama seperti tier 2. Sebenarnya tidak ada tier 2+, namun untuk tier 2 plus ini UPS-nya redundancy-nya jadi tambah 1. Jadi bukan N plus 1, tapi N plus 2. Namun tidak bisa dikategorikan sebagai tier 3, karena tier 3 tadi syarat utamanya adalah harus punya 2 distribution path atau 2 jalur sumber energi. Dan terakhir, ini tier 4. Ini tier yang paling tinggi dari data center. Ini sudah 0 point of failure, jadi selain ada 2 distribution path dan semuanya punya cadangannya. UPS punya redundancy, genset punya redundancy, dan incoming juga punya redundancy. Termasuk juga sistem cooling-nya ada redundancy, jadi cooling-nya pun N plus 1. Jadi apabila ada kegagalan di sistem kelistrikan atau sistem cooling, UPS load-nya tetap aman, beban listriknya tetap aman. Sementara kalau di tier 3 tadi, cooling-nya hanya 1 dan UPS hanya di satu jalur saja. Nah ini, kalau bisa kita rangkum dalam bentuk policy atau tabel seperti berikut. Ini sudah summary dari tier 1, tier 2, tier 3, dan 4. Yang bisa kita lihat di sini adalah uptime dan potential downtime. Untuk tier 1, ada potential downtime sekitar 28 jam per tahun, tier 3, 22 jam. tier 2, 22 jam. Tier 3, 1,3 jam. Dan terakhir, tier 4, hanya 0,44 jam. Nah, karena kita sudah berkenalan dengan topologi tier data center, kita mulai masuk kira-kira apa saja si infrastruktur yang menunjang dari data center tadi. Nah, ini merupakan agenda pembahasan kita hari ini. Jadi ada 5 topik, 5 subtopik. Yang pertama ada BCIM atau Data Center Infrastruktur Management. Ini saya akan menjelaskan mengenai software yang dipakai di data center. Lalu kedua ada UPS system, ketiga cooling system, keempat rack system, dan terakhir micro data center. Nah, yang pertama ini adalah software yang diperlukan untuk memonitor operasional data center. Apa saja sih yang perlu dimonitor? Di sini ada masalah mengenai overheat, berarti yang perlu dimonitor adalah temperatur, ada masalah water leak, jadi kita sudah tahu bahwa di rack-rack data center itu ada sistem cooling dan apabila sistem coolingnya bocor dan mengeluarkan air itu bisa menyebabkan water leak, jadi ada kebanjiran dan pasti akan menyebabkan konsulat listrik. Jadi perlu dimonitor juga mengenai water leak. Untuk power problem dan UPS problem kita ada meteran untuk power, bisa dimelalui PDU-nya atau bisa melalui PDU atau power distribution unit atau melalui UPS-nya langsung. Cooling problem juga bisa diukur temperatur dan humidity-nya supaya server bisa bekerja maksimal pada kondisi yang ideal baik secara temperatur maupun humidity. Dan terakhir juga ada intruder. Intruder ini untuk masalah mengenai security, jadi ada surveillance, CCTV, dan access control. Jadi ini akan memonitor kira-kira siapa saja maintenance team yang masuk yang sedang beroperasi di ruangan data center. Nah ini yang tadi saya sebut mulai tahun 2010 Snyder membuat kita sebut ecostructure jadi ini merupakan kerangka kerja software atau solusi yang kita punya. Jadi disini ada tiga layer. Layer pertama ini connected products ini produk-produk yang terkoneksi. Layer kedua edge control adalah layer untuk memonitor atau mengkolek data dari setiap connected product lalu dimonitor dalam bentuk report atau dashboard. Dan terakhir apps analytics and service. Ini layer ketiga ini sudah advance karena disini hasil report tadi akan menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan dalam bentuk report bisa dalam kurun waktu tertentu misalnya sebulan sekali, satu quarter sekali, atau satu tahun sekali. Ini ada di level analytics. Nah mungkin untuk mempermudah analoginya jika kita pergi ke dokter connected products itu ibarat jika kita mau mengecek jantung kita connected products itu alat EKG. Jadi alat EKG itu yang akan mengukur seberapa cepat jantung kita berdetak berapa kencang juga. Lalu untuk level edge control itu adalah reportnya atau hasil laporan tadi dari yang keluar dari hasil EKG. Jadi mungkin dalam bentuk grafik atau dalam bentuk angka-angka ditampilkan di sana. Yang terakhir adalah apps analytics and service. ini bisa kita sebut sebagai dokternya. Jadi dokter inilah yang akan membaca hasil report tadi dan akan memberi rekomendasi kepada kita apa yang harus kita lakukan seperti terapi apa yang harus kita jalankan, perawatan seperti apa atau obat apa yang harus kita minum. Kurang lebih seperti itu. Lalu di bawahnya ada enam domain. Jadi ada ekostruktur building, power, IT, machine, plant, dan grid. Dan yang fokus untuk data center tadi adalah ekostruktur IT. Nah berikut adalah arsitekturnya. ini adalah device-device yang dimonitor. Jadi semua ada di sini. Lalu masuk ke edge control. Kita punya IT expert untuk monitoring perangkat IT seperti UPS, environment monitoring software untuk mengukur temperatur, humidity, dan water leak dan lain-lain. Lalu ada juga untuk buildingnya ada power monitoring, building operation, dan lain-lain. lalu di level analytics ada IT advisor, itu tadi yang sudah saya bilang di sini ada lebih advanced fiturnya. Jadi ada rekomendasi untuk melakukan maintenance plan atau modernization plan dan lain-lain. Nah berikut adalah APS-nya netboats portfolio. Jadi netboats ini adalah device seperti gateway yang meng-collect data-data khususnya untuk memonitor environment dari data center tadi. Jadi di sini ada tipe netboats 250, ada tipe netboats 750. 250 ini untuk yang mungkin early atau middle class server yang mungkin tidak terlalu besar scalenya. Sedangkan yang netboats 750 untuk large scale server. Dan di sini adalah sensor-sensornya. Jadi ada sensor wireless yang untuk temperatur dan humidity maupun sensor yang wired yang masih memakai kabel. Untuk sensor wireless di sini kita menggunakan perangkat komunikasi Zigbee. Nah mungkin di sini saya juga mau jelasin sedikit soal-soal mengenai perangkat ini. Jadi untuk perangkat netboats 250 sendiri ini sudah cukup terjangkau juga. Jadi dengan harga 7,5 juta ini sudah dapat gateway-nya dan sudah dapat sensornya lengkap untuk wireless temperature humidity, sensor wired temperatur dan sensor temperature humidity dan ini sangat cukup bahkan bisa dibilang lebih dari cukup untuk memonitor satu rak server. Selain itu juga ada sensor untuk water leak, sensor untuk pintu, jadi pintu depan, pintu belakang apabila dibuka akan terdetekc sensor, ada sensor untuk vibrasi juga dan asap juga yang bisa dikonek ke sistem kebakaran. nah ini merupakan breakdown-nya jadi dari satu rak bisa sampai 100 rak ini bisa di cover oleh netboats 750 ini. Nah apa saja sih yang dimonitor ini juga dijelaskan juga tadi sebelumnya ini banyak sekali inputnya jadi inputnya tidak hanya sensor-sensor tadi tapi dia bisa juga menerima input dari UPS-nya sendiri jadi bisa dimonitor input daya dan output daya dari UPS, baterainya tinggal berapa itu bisa dimonitor dari netboats ini lalu bisa memonitor rack PDU jadi bisa dimonitor kira-kira konsumsi energi dari tiap server-nya tiap cooling-nya berapa itu bisa dimonitor melalui netboats tadi. Selanjutnya kita mulai masuk ke hardware-nya yang cukup kritikal yaitu UPS system atau Uninterpretable Power Supply. Sebelum kita masuk ke UPS ini saya mau tunjukin sedikit bagaimana distribusi energi dari pembangkit sampai ke data center jadi ini merupakan gambarannya ada pertama dari pembangkit listrik lalu masuk ke jaringan edge high voltage ke medium voltage lalu masuk ke switch MP-MP lalu masuk ke substation untuk ke LV panel baru masuk ke load-nya dan salah satu load-nya disini merupakan data center yang akan kita highlight. perlu diketahui bahwa banyak sekali masalah power quality dalam distribusi listrik seperti contohnya ada power failure ada voltage spike jadi tiba-tiba over voltage lalu ada juga under voltage atau kita kadang sebutnya sebagai brown out jadi mungkin ada sempat hilang daya satu gelombang atau dua gelombang dan mungkin ada juga frequency variation power quality yang buruk ini sangat kritikal dan sangat mempengaruhi equipment kelistrikan tidak hanya bisa merusak jika dalam jangka panjang tapi bisa juga secara secara langsung dapat menyebabkan shutdown pada equipment tersebut untuk itu kita memerlukan UPS disini UPS disini yang akan berperan untuk memberikan antifasa tadi jadi kita jadi dalam UPS itu akan meregulasi kualitas daya tadi sehingga sesuai dengan standar yang dibutuhkan dari setiap equipmentnya ini gambar secara kasar untuk diagramnya jadi seperti yang dijelaskan ada dua sumber yang pertama ada sumber PLN sumber genset lalu ada ATS disini yang ada di LV panel jadi otopentic transfer switch ini akan menswitch apabila PLN mati menswitch ke generator tadi perlu ditekankan bahwa UPS disini bukanlah merupakan primary backup melainkan secondary backup kenapa secondary karena backup UPS ini hanya bergantung pada baterai dan jumlah baterai tadi rata-rata hanya bisa mampu membackup kurang lebih 10-15 menit dari bebannya waktu 10-15 menit itu adalah waktu yang dibutuhkan oleh ATS otomatik transfer switch bekerja dan memindahkan sumber daya dari PLN tadi ke genset mungkin untuk gedung-gedung perkantoran atau data center perusahaan telekomunikasi perusahaan banking untuk switch ke gensetnya cukup cepat jadi hanya 1 menit atau bahkan sampai 2 menit jadi UPS tadi lah yang akan disesuaikan jumlah baterainya dan jumlah baterainya untuk menyesuaikan kebutuhan dari customer tadi butuh backup timenya berapa lama untuk men-switch dari PLN ke genset tadi ini adalah contoh critical load jadi UPS itu tidak hanya dipakai untuk data center saja mungkin bayangan kita hanya data center atau server perangkat IT tapi banyak ada contohnya building transportation mining home and residence healthcare industry hospital gaming bahkan kantoran juga jadi kalau building contohnya seperti acara ASEAN Games kemarin yang diadakan Indonesia itu memakai sistem UPS untuk memastikan setiap ecumen kristikannya terus menyala dan mungkin untuk di healthcare ada perangkat-perangkat healthcare yang cukup critical seperti alat-alat yang menunjang pasien-pasien di ICU itu perlu ditunjang menangkan UPS sistem tadi nah selanjutnya kita akan masuk bagaimana cara UPS bekerja jadi UPS bekerja ini ada tiga topologi yang pertama yang paling standar ini pertama kali UPS diciptakan itu sistem standby atau offline UPS jadi disini saya gambarkan dalam tiga kasus jadi ada normal operation untuk offline seperti namanya standby jadi dia di bypass lewat jalur atas dan langsung masuk ke load sedangkan sisanya secara paralel akan masuk ke charger untuk mengecas baterai UPS tadi ketika terjadi kegagalan maka bypass tadi akan mati dan akan switch ke baterai baterainya akan masuk ke inverter untuk diubah ke listrik AC lalu masuk ke load yang akan ditunjang tadi namun ketika UPS failure atau kegagalan UPS maka akan balik lagi ke bypass ke sistem bypass tadi seperti normal operation nah kekurangannya dari standby ini adalah daya yang dikeluarkan unregulated atau belum dikondisikan jadi masih ada kasus-kasus kualitas daya yang jelek seperti contohnya seperti spike atau brownout tadi jadi mungkin ada ada frekuensi variation dan ada lonjakan over voltage ataupun under voltage tadi dan secara transfer time pun ada waktu disini untuk men-switch dari bypass tadi ke baterai kurang lebih 6-10 ms selanjutnya untuk level yang diatasnya ada line interactive UPS cara kerjanya sama seperti standby offline UPS yang membedakan adalah pada sistem bypassnya disini ada bug boost transformer atau bisa diganti juga dengan for resonant transformer bug boost transformer ini atau for resonant transformer ini yang berlaku sebagai AVR atau automatic voltage regulator jadi tidak hanya di bypass saja melainkan daya listrik tadi diregulasi jadi hasilnya pun bisa menjadi lebih baik dan untuk transfer time sendiri disini lebih baik ada range 2-10 ms kenapa bisa sampai ke 2 ms karena untuk sistem yang for resonant transformer ini dia disini juga mengimpan energi jadi baterainya energinya tidak hanya disimpan di baterai tetapi disimpan di transformer juga jadi ketika PLN mati dia bisa langsung meng-upply energi dari transformer tanpa harus menunggu switch atau transfer time dari baterai lalu level teratas dari UPS adalah double conversion atau online nah disini cara kerjanya cukup berbeda jadi untuk double conversion disini dia menggunakan inverter yang bidireksional jadi dia dua arah jadi dia selain lewat bypass jadi untuk normal operation dia tidak melewati bypass melainkan lewat bawah jadi dia lalu dia punya dua arah dari baterai melalui rectifier jadi rectifier ini yang berperan sebagai PFC atau power factor controller jadi dia akan mengontrol atau meregulasi daya tadi lalu dari baterai ini masuk ke inverter lalu baru masuk ke load jadi kalau dilihat disini kegagalan tidak ada transfer time sama sekali jadi benar-benar langsung satu jalur tidak melalui bypass jadi transfer time-nya bisa 0 millisecond dan maksimum 2 millisecond nah ini yang sudah saya jelaskan tadi mungkin hanya gambaran saja untuk gambar besarnya ini yang khususnya untuk double conversion nah ini PFC ini akan mengesahkan masalah-masalah klistrikan seperti contohnya voltage spike over voltage under voltage frequency variation harmonic dan masalah power factor lalu kita masuk ke range UPS yang Snyder punya jadi kita di bawah divisi secure power kita punya dua jenis produk yang pertama produk HBN atau Home and Business Network ini portofolionya jadi ada search register jadi ini seperti power strip atau colokan yang Bapak Ibu tahu semuanya yang membedakan adalah disini ada search protection jadi ada proteksi dari petir atau renjakan listrik yang tinggi akibat petir lanjutnya juga ada AVR ini automatic voltage regulator lalu masuk ke range UPS nah disini ada range UPS satu pasal range UPS satu pasal ini range UPS yang bisa memprovide daya dari range 1 1 KV dari range 0,7 KVA sampai 20 KVA ini ada range-nya ada use UPS back UPS sampai ke smart UPS nah ini yang warna hijau ini yang warna hijau muda ini adalah tipe line interaktif sedangkan untuk yang warna hijau tua ini tipe line interaktif yang lebih levelnya lebih tinggi tadi yang pakai ferosenan transformer jadi transfer timenya lebih cepat dan terakhir yang warna biru ini merupakan double conversion atau tipe UPS yang online ini merupakan list portfolio untuk mudah mengingat jadi ada tipe-tipenya apa saja di sini dan untuk range-nya di sini bisa dilihat juga lebih lanjut selanjutnya kita masuk ke listrik 3 fasa yang sudah tidak bisa dijangkau oleh range UPS 1 fasa tadi di sini ada 3 level yang pertama ada level core yang paling bawah jadi ini range easy UPS atau mungkin fiturnya yang lebih ekonomis lalu ada range optimum di sini fiturnya lebih canggih dan secara konversi listrik lebih efisien dan terakhir ada simetra nah simetra ini adalah solusi untuk modular jadi apabila ada kebutuhan user yang membutuhkan sistem modular jadi bisa di atau selain modular kita mungkin disebutnya scalable jadi bisa di upgrade sejak waktu tinggal menambahkan modul baterainya tinggal menambahkan modul powernya itu bisa refer ke tipe simetra ini nah di sini saya juga memberikan tanda di sini ada stand alone jadi tipe-tipe yang UPS dengan ekstral baterai jadi baterainya ditaruh di luar atau all in one jadi ini UPS yang sudah satu rak dengan baterainya sendiri lalu juga saya beri tanda untuk Li-ion jadi ini sistem-sistem UPS yang sudah compatible dengan baterai lithium-ion selanjutnya di sini kita mulai masuk ke multi-mode topology jadi kalau kita bicara soal UPS one-phase itu topologinya hanya satu setiap UPS-nya namun jika kita bicara mengenai UPS three-phase dalam satu UPS itu bisa multi-mode jadi user bisa menentukan mode mana yang mereka ingin pakai nah di sini ada tiga mode yang pertama double conversion ini cara kedai sama seperti yang sudah dijelaskan lalu ada mode eco mode eco mode ini melalui mode bypass tadi jadi apabila tidak ingin memakai double conversion dia langsung bypass melalui jalur atasnya tadi yang paling tinggi ini merupakan keluaran dari inovasi dari senarai elektrik jadi ini kita sebut sebagai topology in-conversion ini brand lain belum ada yang punya mungkin sedikit jualan di sini jadi in-conversion ini merupakan topology yang paling efisien kenapa akan saya jelaskan lebih lanjut jadi kalau dilihat dari sini efisiensinya mungkin double conversion 95-97% sedangkan untuk e-conversion sampai 99% jadi untuk energy build savingnya bisa sampai 75% dan secara TCO atau total cost of ownership untuk 10 tahun pasti lebih murah menggunakan yang tipe in-conversion nah ini cara kerja in-conversion mode pertama di sini listrik masuk melalui jalur atas jadi melalui echo mode namun perbedaannya dengan echo mode di sini ada bidirectional converter jadi selain listriknya masuk ke load dia juga langsung mengecas baterai seperti berikut lalu ketika ada kegagalan dan selain untuk mengecas baterai dia juga meregulasi keluaran daya tadi jadi kalau echo mode tadi hanya di bypass saja langsung ke load tidak ada regulasi daya sedangkan untuk in-conversion mode ada regulasi daya di sini ketika ada power voltage atau mati lampu maka baterai langsung men-supply load melalui jalur bawah tadi melalui bidirectional converter nah di sini yang menyebabkan conversion mode ini sangat efisien 99% karena tadi selain dia langsung ke load losses tadi langsung dipakai juga untuk mengecas baterai dan secara lain lain kalau misalkan kita balik ke double conversion itu apabila ingin mengecas baterai dia harus lewat bawah dulu jalur bawah ini low sesnya lebih tinggi dibanding melalui jalur atas yang bypass tadi sehingga secara efisiensi lebih tinggi efisiensi lebih tinggi di sini tidak hanya bicara soal energi yang bisa kita save biaya listrik yang bisa kita save tapi kita juga bicara mengenai sustainability jadi jejak karbon yang dihasilkan pasti juga lebih sedikit dibanding UPS lain yang tidak memiliki mode in conversion ini selanjutnya kita masuk ke sistem cooling nah di sini saya mau tampilkan perbedaan precision cooling dan comfort cooling jadi untuk data center sendiri ini menggunakan AC precision cooling nah yang membedakan precision cooling dengan comfort cooling di sini apa saja sih yang pertama adalah unit size nya jelas lebih besar di sini scale nya dari 5 sampai 130 kilowatt lalu untuk kontrol akurasinya untuk comfort cooling apabila AC rumahan contohnya apabila kita men-set di 20 derajat maka dia ada plus minus 1 sampai 2 derajat jadi range suhnya tidak exactly 20 derajat melainkan 18 sampai 22 derajat namun apabila kita men-set 20 derajat pada AC presisi akurasinya sampai 0,5 derajat jadi range-nya diantara 19,5 sampai ke 20,5 derajat lalu di sini yang mau saya highlight di sini juga ada sensible heat jadi secara efisiensi sistem ini precision cooling bisa 85 sampai 100% jadi heat yang diubah ke panas atau listrik yang diubah untuk mengubah panas menjadi dingin 85 sampai 100% sedangkan untuk comfort 50 sampai 70% ada losses mechanical di sana ataupun loss electrical yang menyebabkan efisiensinya cukup berbeda antara precision dan comfort cooling lalu untuk noise jelas lebih berisik untuk precision cooling karena kecepatan outlet-nya juga lebih cepat 2 sampai 3 meter per second dibandingkan comfort cooling hanya 0,2 sampai 0,2 0,2 per second selanjutnya disini kita akan membahas sedikit mengenai jenis cooling jadi sebentar jadi disini ada dua tipe jenis cooling di data center jadi mungkin apabila ada yang sudah pernah ke data center itu terdapat trace floor jadi tinggi lantengnya lebih tinggi dibanding lantai ruangan lainnya kenapa begitu karena disini akan dipakai untuk menjadi jalur angin dingin nah disini adalah metode cooling yang pertama itu downflow jadi udara dingin ini naik dari bawah ke atas melalui trace floor tadi jadi trace floor ini bentuknya bolong-bolong untuk mengalirkan udara tadi dari bawah ke atas lalu masuk ke depan pintu server lalu belakang pintu server akan mengeluarkan panas yang akan naik ke atas dan akan kembali lagi ke crack atau computer room air conditioning atau crack computer room air handler untuk dikembalikan ke chiller untuk didinginkan dan menjadi udara dingin kembali kekurangan dari downflow ini adalah udara dingin dan udara panas akan tercampur selain itu udara dingin ini bisa dikonsum kembali untuk akan dikonsum juga ke AC unit dan mungkin akan terdapat beberapa hotspot khususnya di bagian atas server dan biasanya untuk downflow ini sangat oversize dan sangat wasting energy sedangkan untuk metode cooling lainnya adalah inrow jadi coolingnya ini masuk ke dalam barisan-barisan server tadi contohnya ini ada IT racks yang besar ini rack untuk server dan yang tengah ini adalah rack untuk coolingnya tadi cooling inrow nah cooling inrow ini cara kerjanya adalah seperti gambar berikut jadi udara dingin ini menembakkan udara ke depan ke depan server lalu dia untuk udara panasnya masuk melalui belakang rack cooling tadi untuk diubah ke udara dingin secara footprint dia lebih sedikit karena tidak memerlukan raised floor tidak memerlukan lantai yang ditinggikan tadi cukup setengah rack atau satu rack lalu dia ada tiga metode bisa menggunakan chilled water atau dark expansion menggunakan refiri gun dan terakhir menggunakan fluid cooled lalu dia modular jadi fansnya kipasnya ini bisa kita lepas pasang dan lebih manageable dibanding sistem tadi apabila ingin di maintenance cukup dibuka racknya saja sedangkan kalau sistem cooling down flow tadi harus membuka raised floor tadi lalu untuk masuk ke topik yang keempat ini sistem rack jadi kita sudah tahu semua bahwa data center itu perlu rack untuk menaruh equipment tadi seperti menaruh UPS menaruh power distribution unit menaruh system cooling dan lain-lain juga termasuk menaruh server perlu diingat bahwa terdapat kriteria rack yang perlu kita ingat sebelum kita memesan rack yang pertama adalah airflow jadi perlu dilihat apakah airflow dari rack tersebut bagus jadi apabila rack tersebut masuk udara dingin dari depan masuk udara dingin dari bawah dari atas atau mengeluarkan udara dingin dari belakang itu sudah sesuai dengan standarnya karena beberapa jenis rack ada yang bahkan airflow-nya sangat buruk karena mungkin lubangnya terlalu kecil atau bahkan lubangnya terlalu besar jadi mungkin secara security juga tidak baik karena lubang yang besar bisa saja ada jari yang bisa masuk atau ada penyusup yang bisa masuk untuk mengotang-atik perangkat ID di dalam rack tersebut yang kedua P ini power distribution jadi apakah rack tersebut bisa menaruh power distribution unit tadi jadi untuk standarnya satu rack itu bisa menaruh 4 PDU dan satu PDU tadi berjumlah 56 soket maksimal jadi kurang lebih 56 x 4 itu kurang lebih itulah jumlah colokan yang bisa dimasukkan ke dalam satu rack nah terkadang ada beberapa rack yang spesifikasinya tidak sesuai jadi jumlah PDU tidak cukup dalam rack tersebut akibatnya adalah kadang ada beberapa user yang menambahkan colokan putih sendiri seperti colokan rumahan yang ditaruh di lantai dan ini secara safety sangat tidak safety karena cable managementnya sangat jelek dan secara proteksi juga untuk colokan biasa tidak ada proteksinya yang terakhir C ini cable management jadi yang sudah saya bicarakan tadi apakah rack tersebut bisa membuat jalur cable management yang baik atau tidak nah ini kalau disingkat APC jadi kalau misalkan Bapak Ibu ingin membeli rack dan perlu ingat kriterianya ingat APC nah selain itu juga ini ada beberapa kriteria lain yang disebutkan di sini yang pertama ada weight atau load carrying jadi secara standar rack itu harus bisa mampu menahan beban total kurang lebih 700 sampai 800 kilo dan mungkin yang untuk batas amannya yang sangat baik itu apabila bisa menahan beban sampai 1 ton atau 1000 kilo karena tidak jarang ada beberapa case di customer itu mereka punya data center yang racknya itu meleot jadi karena tidak tahan menahan beban dari server menahan beban dari UPS tadi itu racknya meleot sehingga ada kemungkinan untuk ambruk seperti lemari baju lemari baju yang terbuat dari plastik contohnya seperti itu yang selanjutnya yang kelima itu S security ini mungkin sudah saya bahas sedikit tadi jadi pintunya harus dilengkapi security baik pintu depan pintu belakang harus ada kuncinya bisa menggunakan kunci gembok atau bisa menggunakan fingerprint atau access card yang ke enam ada manajemen ini bicara soal software apakah dia compatible untuk ditaruh untuk ditaruh sensor-sensor yang wired ataupun sensor wireless yang ke tujuh mengenai logistik ini apakah mudah untuk dipindah-pindahkan safety untuk dipindah-pindahkan dan terakhir ada beberapa additional criteria berdasarkan UL UL ini lembaga sertifikasi safety dari perangkat data center dan salah satu yang dinilai adalah sistem RAC-nya ini dan ini secara dirangkum kita perlu mencari RAC yang is of use atau mudah digunakan jadi RAC tersebut fleksibel dan scalable berikut merupakan portfolio dari RAC yang Snyder bisa provide jadi disini ada RAC N-enclosure kita punya RAC yang 2 ports jadi cuma 2 tiang ataupun 4 ports ini 4 tiang yang punya dinding ataupun tidak punya dinding yang terbuat dari kayu atau dari baja itu ada semua disini dan selanjutnya untuk power distribution unitnya kita punya ATS juga ATS disini berbeda dari ATS yang di panel LV kalau ATS yang di panel LV itu untuk men-switch antara PLN dengan genset kalau ATS disini untuk men-switch antara UPS dan UPS yang redundant tadi lalu disini ada PDU ini post distribution unit ada 2 jenis pertama basic PDU ini sama seperti colokan biasa pada umumnya lalu ada manage PDU manage PDU ini PDU yang bisa dimeter atau bisa dimonitor bisa dimeter 1 colokan full bisa di-switch 1 colokan full jadi bisa dinyalakan seperti colokan pada umumnya lalu bisa juga ada jenis method by outlet jadi bisa dimonitor per outletnya per colokannya bisa dimonitor misalkan untuk colokan ini server ini berapa konsumsinya berapa arusnya untuk server B berapa arusnya ini bisa dimonitor disini lalu yang terakhir yang paling lengkap adalah MBO method by outlet with switching jadi selain tiap outletnya bisa dimonitor tiap outletnya bisa juga di-switch nah MBO with switching ini yang kita sebut sebagai smart PDU atau smart power distribution unit yang terakhir adalah aksesoris rak ini kita juga provide apabila ingin punya seperti small PC untuk memonitor rak tadi lalu yang terakhir adalah thermal containment jadi untuk beberapa case yang cukup kritikal ada beberapa user yang ingin memiliki sistem cooling yang efisien nah disinilah yang kita sebut sebagai thermal containment jadi thermal containment ini tujuannya adalah untuk meng-keep udara panas tadi supaya tidak bercampur dengan udara dingin di luarnya ada dua tipe ada tipe hyperpot ini untuk proyek baru jadi langsung diintegrasi dengan rak-raknya lalu ada eco-ail eco-ail ini adalah untuk proyek lama jadi apabila user sudah memiliki data center dan sudah tersusun raknya kita tambahkan eco-ail ini menempel seperti menumpang menempel di belakang dari tiap rak tadi untuk subtopik yang terakhir adalah micro data center jadi yang mau saya highlight disini kita bicara mengenai market trend sekarang challenge sekarang di customer itu seperti apa sih yang pertama adalah latency jadi semakin majunya teknologi semakin pesatnya juga transformasi digital customer-customer ini butuh latency atau kecepatan internet yang semakin cepat itu juga butuh bandwidth yang semakin besar jadi transfer datanya juga semakin besar lalu ada beberapa customer yang punya case contohnya seperti di OL&Gast itu tidak percaya terhadap sistem monitoring yang sistemnya cloud atau tersimpan di awan pengimpanan awan jadi mereka ingin memiliki sistem monitoring yang database-nya on demand atau berada di site mereka sendiri jadi secara security secara autonomi secara interactivity dapat dilakukan secara mandiri di site tiap customer secara langsung oleh karena itu market data center ini berevolusi awalnya centralized ini collocation provider atau cloud provider contohnya perusahaan telekomunikasi atau perusahaan cloud provider seperti Amazon Microsoft dan Google ini centralized jadi mereka punya large scale data center yang dalam satu site sendiri satu gedung besar dan size-nya mungkin sudah puluhan megawatt mulai beralih ke regional edge untuk memenuhi kebutuhan customer tadi latency-nya lebih cepat bandwidth-nya lebih besar sehingga dibuatlah regional jadi perusahaan besar seperti Microsoft tadi Google Amazon punya hub-hub regional tidak hanya di pusat headquarter-nya sendiri tapi punya hub seperti punya hub di Asia sendiri di Australia sendiri di Afrika sendiri di Amerika sendiri dan seterusnya dan terakhir ini yang sudah saya jelaskan sebelumnya adalah local edge jadi trend market sekarang adalah mengenai edge computing di mana setiap customer punya data center sendiri di sitenya jadi mereka bisa memanagenya secara langsung tanpa harus bergantung ke sistem cloud tadi nah tapi setiap ini punya kekurangan karena apabila local edge ini berarti mereka harus punya apabila mereka ingin invest untuk local edge jelas investmentnya harus besar di awal dan mereka juga harus punya team dedicated untuk data center tersebut namun sekarang mulai ada yang sebutannya hybrid IT jadi local edge ini secara hybrid bekerja juga digabung dengan sistem centralized atau regional edge yang dari cloud tadi jadi user ada beberapa data yang disimpan atau diproses di lokal di kantor mereka sendiri dan ada juga yang disimpan di cloud nah ini mungkin kelebihan dan kekurangan dari centralized data center dan local edge jelas secara redundancy ini lebih kuat karena seperti yang sudah saya jelaskan umumnya collocation provider ini tier 4 jadi zero point of failure jadi tidak ada apabila ada kegagalan di cooling apabila ada kegagalan di UPS kegagalan di power supply itu sama sekali tidak masalah karena harus ada mungkin secara kalimatnya zero downtime jadi tidak ada downtime sama sekali lalu selain itu secara monitoring jelas pasti mereka punya sistem monitoring yang baik karena mereka punya puluhan bahkan ratusan rak satu rak itu bisa kurang lebih 5 sampai 8 IP address tidak mungkin tim IT-nya harus menghafal satu-satu IP tersebut jadi mereka pasti punya centralized monitoring software yang bisa monitor tiap rak tadi jadi database-nya rapi dan datanya juga dapat dimonitor dalam bentuk report dan dashboard selain itu mereka punya tenaga ahli data center staff baik dari tim IT ataupun tim electrical lalu secara security jelas lebih aman karena mereka juga punya mungkin sistem security tadi seperti sistem CCTV sistem akses card fingerprint untuk tiap raknya bahkan ada ada personal security yang dedicated untuk ruangan data center versus local edge tadi apabila dimanage secara lokal oleh tiap customer jadi pastinya sistemnya yang sangat efisien cost-nya cukup satu jalur tidak ada redundancy jadi apabila UPS-nya mati maka server-nya juga akan mati apabila cooling-nya bermasalah overheat server-nya akan mati juga ataupun apabila ada power voltage hanya bergantung pada sistem UPS-nya tadi tidak ada redundancy sama sekali dan juga pastinya untuk investment-nya sangat tidak efisien apabila ingin menerus sistem monitoring untuk satu atau dua rak dan jelas tidak ada local staff dan apapun apabila pun user punya local staff pastinya itu adalah staff IT yang fokusnya hanya untuk perangkat IT tadi perangkat software perangkat server dan fokus IT tadi mungkin mereka hanya kepikiran soal server-nya memory-nya berapa banyak lagi apakah antivirusnya sudah up-to-date tanpa memikirkan sistem kelistrikan tadi dan at the end alhasilnya adalah seperti berikut jadi tidak jarang ditemukan untuk local edge atau edge computing di tiap customer seperti berikut jadi untuk penaruan penempatan server-nya tidak rapi cable management yang tidak rapi bahkan kadang ada beberapa equipment yang sudah tidak terpakai tapi tetap berada di rak jadi sangat tidak teratur nah oleh karena itu Snyder mengeluarkan micro data center jadi micro data center ada sesuai namanya ini data center micro all-in-one solution ini dalam satu rak sudah ada UPS sudah ada sistem cooling sudah ada power distribution unit jadi customer tidak perlu membuat ruangan tersendiri ruangan terdedikasi untuk data center tadi bisa ditaruh sembarangan saja di ruang kantornya atau bahkan kita punya tipe R-series atau rugged series yang bisa ditaruh di production line industry jadi dia tahan cipratan air tahan panas dan tahan debu jadi customer tidak perlu lagi investasi untuk membuat ruangan yang dedicated untuk server room atau IT room nah disini ada beberapa range-nya dari range yang low 0 sampai 1,5 kilowatt sampai range yang 10 kilowatt dan bahkan ada tipe yang soundproof jadi untuk sistem cooling-nya karena ini ditaruh di ruangan perkantoran kebanyakan sistem cooling-nya dan sistem server-nya ini soundproof jadi tidak terdengar keluar tidak menghasilkan noise yang bisa mengganggu lingkungan sekitarnya nah untuk ukurannya disini menyesuaikan ada yang 15U U24U 42U 42U bahkan sampai yang paling besar 43U jadi UU ini adalah ukuran yang bisa dipakai di rak-rak datacenter jadi contohnya untuk UPS itu rata-rata 1 sampai 4U server itu 1 sampai 2U jadi menyesuaikan saja apabila punya 2 server dan 1 UPS berapa rak yang saya butuhkan kurang lebih seperti itu nah ini merupakan gambaran highlight fitur dari datacenter tadi jadi untuk ukuran yang 42 disini sudah ada display-nya sudah bisa dimonitor langsung dari display disini setiap komponennya netboard tadi UPS tadi cooling juga ini bisa dimonitor melalui display disini dan selanjutnya ini yang mau saya highlight disini ini seperti sudah saya jelaskan all-in-one solution sudah ada lighting sudah ada local display sudah ada PDU-nya power distribution unit colokan untuk mendistribusikan listrik dari UPS ke server-nya sudah ada cooling-nya sistem cooling-nya sendiri integrated dalam satu rak sudah ada UPS-nya jelas dan terakhir sudah ada juga MCB-nya jadi MCB disini sudah tidak perlu membangun tidak perlu membuat MCB di bus duck atau MCB yang wall-mounted lagi MCB-nya sudah masuk dalam satu rak ini dan terakhir ada emergency fan control jadi kelebihan dari sini adalah apabila sistem cooling terjadi kegagalan atau failure pada sistem cooling emergency fan control ini akan bekerja jadi dia akan menarik udara sekitarnya lalu akan dihembuskan ke dalam rak ini nah ini gambarannya perbedaannya tadi apabila tidak pakai micro data center berarti jelas harus punya satu ruangan yang ada ada sistem coolingnya ada sistem kebakarannya ini cukup memakan biaya dan cukup memakan tempat sedangkan untuk micro data center sangat menghemat waktu karena diplomasinya sangat cepat tidak perlu membangun ruangan dedicated cukup langsung menaruh saja jelas menyimpan money atau investment karena secara capex lebih murah tidak perlu membangun satu ruangan full hanya cukup membeli satu ruang ini termasuk isinya dan sangat simplify mungkin sekian yang saya presentasikan saya kembalikan ke Pak Edy apabila ada pertanyaan dari Bapak Ibu semua terima kasih baiknya kita lanjutkan dengan tanya-jawab ya akan bertanya ditulis pertanyaan yang pertama yang muncul ini dari Pak Agus ya dari Pak Agus ini pertanyaan untuk melayani daya listrik dalam 4 mode tire atau tier akan mudah dengan menggunakan UPS dengan interaktif kontrol yang sesuai namun ada satu teknologi UPS yaitu UPS hotswap ini termasuk kategori UPS manakah sama seperti smart UPS atau malah pada level diatasnya bila seperti itu UPS hotswap bisa termasuk tier 4 terlihat oke tadi dari siapa Pak Edi maaf dari Pak Agus ini ya oh iya oke terima kasih pertanyaannya buat Pak Agus jadi mungkin kembali ke topologi data center tadi ya jadi sebenarnya topologi apakah sebelumnya apakah share screen saya sudah terlihat lagi iya sudah terlihat jadi yang tadi Pak Agus maksud mengenai teknologi hotswapable dan tier tadi itu tidak ada hubungan sama sekali Pak jadi apabila kita bicara topologi ini kita bicara mengenai availability dari sistem tadi apakah sistem tersebut punya sistem redundant jadi punya backup apabila terjadi kegagalan atau tidak sedangkan yang tadi Pak Agus maksud tadi mengenai hotswapable itu adalah fitur yang ada pada sistem modular UPS disini saya contohkan ini adalah contohnya disini ada UPS isi modular dan simetra PX ini jadi berbeda dengan UPS monolitik kalau UPS monolitik tadi misalkan customer beli UPS dengan size 10 kV ampere maka customer akan menerima UPS dengan size 10 kV ampere apabila mereka ingin menambahkan daya misalkan customer punya punya kebutuhan untuk menambahkan server menambahkan sistem monitoring mungkin jadi membutuhkan daya lebih tinggi itu customer perlu menambahkan sistem UPS yang baru karena sistemnya monolitik tidak bisa tidak scalable atau tidak bisa di upgrade size-nya sedangkan untuk sistem modular tadi itu sesuai namanya modul jadi dia itu modular jadi dia itu punya modul-modul tersusun dari beberapa modul ada modul baterai dan modul power power modul ini yang menentukan size dari size dari UPS-nya tadi misalkan tadi 10 kV ampere saya pengen upgrade jadi 20 kV ampere berarti saya tinggal menambah modul-modul power tadi dua kali lipat jadi sesuai dengan size yang diinginkan termasuk juga untuk baterai modulnya apabila contohnya awalnya saya punya baterai 5 ribu contohnya saya punya baterai 10 ampere hour namun saya butuh backup time lebih lama jadi saya perlu kurang lebih 20 ampere hour saya tindak menambahkan baterai modul yang baru nah untuk cara memasang atau menambahkan modul-modul tadi jadi modul tadi bisa dilepas pasang itu yang kita sebut sebagai showpable tadi ada 3 tipe ada hot showpable ada live showpable dan ada yang not showpable jadi untuk sistem modular ada yang not showpable jadi untuk sistem yang not showpable tadi itu tidak bisa di showpable jadi modul-modul tadi tidak bisa dilepas pasang apabila dilepas pasang secara langsung tanpa mematikan sistemnya akan bisa menyebabkan art flash jadi seperti ada percikan listrik yang bisa menyebabkan kebakaran juga atau ledakan nah untuk tadi yang dimaksud hot showpable tadi itu berarti bisa dilepas pasang secara langsung secara langsung tanpa perlu mematikan sistemnya tadi dan untuk sistem modular sistem UPS modular yang kita punya itu semuanya sudah hot showpable atau kita sebutnya di sini live showpable jadi tidak perlu mematikan sistem terlebih dahulu tapi bisa langsung dilepas pasang secara live jadi apabila modul powernya misalkan ada gangguan itu bisa langsung dilepas dan dipasang ke modul power yang baru apabila baterainya rusak baterainya bisa dilepas dan dipasang untuk modul baterai yang baru kurang lebih seperti itu Pak Agus dan Pak Edi baik pertanyaan berikutnya ditunggu yang lainnya untuk menuliskan pertanyaannya dari Pak Dhani untuk tier 24 apakah redundant UPS-nya bisa dikonfigur dengan 1 battery bank untuk 2 UPS dan maksimum requirement kriteria tier 2 sampai 4 silahkan Mapa tadi agak putus-putus ada pertanyaan di kolom chat ini ya Pak Dhani iya iya Pak Dhani iya sebentar saya baca ulang ya Pak dari Pak Dhani untuk tier 2 sampai 4 apakah reddan dan UPS-nya bisa dikonfigur dengan 1 battery bank untuk 2 UPS dan masih memenuhi requirement kriteria tier 2 sampai 4 untuk tier 2 sampai 4 betul Pak jadi cukup UPS-nya untuk tier 2 saja ya mungkin balik lagi ke PPT jadi untuk tier 2 di sini ini cukup UPS-nya saja yang N plus 1 jadi baterainya cukup pakai eksternal apabila memakai eksternal baterai itu bisa diparalel langsung ke UPS kedua ini jadi perlu tambah baterai namun untuk tier 3 tier 4 karena dia 2 jalur yang berbeda jadi baterainya menyesuaikan jalur tadi jadi untuk jalur distribution pad 1 harus ada baterainya sendiri untuk distribution pad 2 harus ada baterainya sendiri kurang lebih seperti itu Pak Dhani baik adakah pertanyaan lain sambil menunggu pertanyaan saya ingin bertanya ini untuk ukurannya tadi selalu disebutkan dalam bentuk jauh gitu ya ya Pak kukuh 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 data center itu kpa maaf Pak Edi tadi di saya agak terputus-putus Pak terdengar ini tadi tadi bicara soal KW dan KVA ya Pak iya betul oh iya jadi untuk ukuran data ukuran data center sendiri itu jadi ukuran standar yang biasa dicantumkan pada spesifikasi UPS itu kita biasanya makanya KV Ampere kenapa dibedakan dengan KW karena tadi dalam sistem UPS tadi ada electrical losses Pak jadi ketika masuk ke dalam input input dari UPS dan output UPS itu tidak satu banding satu jadi ada kita sebutnya power factor nah power factor ini akan menunjukkan rasio input dan output keluaran daya tadi misalkan kita beli UPS 1 KV Ampere power factornya 0,6 berarti UPS 1 KV Ampere itu tidak bisa membackup beban dengan daya 1 KW tapi membackup beban dengan daya 0,6 KW atau 600 W tadi berdasarkan power factornya kurang lebih begitu Pak Pak Edi tidak membuat saya dari 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 ya Pak Edi terima kasih di dalamnya itu saya apa itu skillnya Maaf Pak Edi, saya masih putus-putus Pak Masih putus-putus ya? Oh ini sebentar Ekipalen antaradaya Rak dengan Ukuran Kemampuan komputasinya itu gimana itu? Ekipalen ukuran rak tadi dengan Kemampuan komputasi Pak Kemampuan komputasi Itu kan ada CPU, ada storage Itu gimana itu? Untuk bisa memperkirakan Ukuran dari siraknya tadi dengan daya tertentu Oke Sebentar Pak Edi Mungkin saya sesekan lagi Jadi Mungkin tadi disini saya sempat Tunjukkan beberapa jenis Atau beberapa ukuran rak ya Nah disini ada Ukuran rak Jadi disini ada Rak 42 42U 24U 15U Sampai 43U Nah Kalau Rule of time yang dipakai Pak Biasanya Untuk Rak yang 24U Ini Sisa U yang bisa dipakai untuk perangkat IT Itu 11U Sedangkan 13U nya dipakai untuk perangkat Electrical tadi Dipakai untuk cooling Dipakai untuk Gateway hub Untuk monitoring tadi Sistem monitoring Dipakai untuk UPS Jadi Untuk Perangkat servernya Menyesuaikan tadi Untuk 24U Bakal sisa 11U Sedangkan untuk 42U Dan 43U Itu kurang lebih Perangkat Spot Yang bisa dipakai untuk perangkat IT Itu kurang lebih 28U Nah 28U nya ini Dikembalikan ke Customer Pak Jadi Customer yang bisa Medesain kebutuhan ID nya Seperti apa Dan Kalau berdasarkan Case by case Yang saya lihat di lapangan Mostly Untuk Untuk Sebagian besar Customer Itu Kebanyakan Lebih dari cukup Untuk yang 42U ini Bahkan Terkadang Mereka Membuat Skema bisnis Menyewakan Rack Jadi Rack tadi itu Tidak hanya Satu rack Tidak hanya dipakai Untuk satu customer Tapi dipakai dua customer Jadi Dia menyewakan kembali Ke customer yang lain Namun untuk Call location provider Atau Cloud provider tadi Yang large scale Itu Kebanyakan juga Seperti itu Pak Jadi Untuk Kebutuhan IT itu Mungkin saya Kurang bisa menjawab Tapi Secara rule of time Tadi Pak Untuk 24U Sisa 11U Yang bisa digunakan 42 28 Untuk perangkat IT Ini ada dua pertanyaan lagi Mungkin bisa dibaca Itu dari Pak Rio Arief Sama Pak Ariyadi Bentar Pak Saya baca Pak Dari Pak Rio Arief Oh ya Oh ya mungkin Dari Pak Ferry Oh ya ada tiga Berarti Dari Pak Ferry Pertama Pak Ferry dulu Dari Pak Ferry Netboards Rack Monitor 250 Untuk Likrop Itu kabel jenis apa saja ya Apakah Bisa untuk kabel Coax Bisa untuk berapa panjang Kalau untuk Netboards 250 Untuk sensor Likropnya sendiri Apa berarti Water leak Kalau untuk Water leaknya sendiri Itu sudah satu paket Pak Water leak sensornya Sudah satu paket Dengan kabel Jadi Untuk instalasinya User tinggal Menyambungkan Kabel Lik sensor tadi Ke Netboards 250 Tadi Pak Dan untuk panjangnya Itu kurang lebih 2 sampai 3 meter Sedangkan untuk Rack 42U Itu rata-rata Di 1,8 meter Jadi Kurang lebih panjangnya Seperti itu Pak Jadi Biasanya water leak itu Ditancapkan ke Netboards 250 Tadi Dan langsung Ditaruh di Lantai Rack Jadi secara panjang Pasti tercover Selanjutnya Untuk Pertanyaan Pak Rio Arief Yang pertama Di dalam DCIM Apakah sudah termasuk IMS Ya sudah termasuk Pak Jadi DCIM ini Data center Infrastructure management Ini Seperti kerangka kerjanya Sedangkan IMS ini Seperti softwarenya Jadi IMS ini Sudah include Dalam DCIM tadi Fungsi IMS Pada software Hanya membaca Atau bisa mengatur Konsumsi energi Dari berbagai Main equipment Fungsi IMS Tadi Sejauh ini Hanya untuk Membaca saja Pak Sedangkan untuk Mengatur Konsumsi dari Tiap equipment Itu Dari Tim IT Atau tim Elektrikal Sendiri Karena Fungsi IMS Hanya sekedar Rekomendasi saja Namun Secara kontrolnya Masih manual Yang ketiga Permasalahan utama Dalam data center Adalah efisiensi energi Biasanya Tier Versus Konsumsi daya Khususnya pada Cooling system HVAC system Apakah Snyder memiliki Rekomendasi paket Solusi energi Apakah Snyder memiliki Rekomendasi paket Solusi energi Terkait ini Misalnya Entering solution Sekaligus Menerapkan Renewable Energi Untuk Solusi Tadi saya Sudah menggambarkan Berapa solusi Yang kita punya Jadi Mungkin Saya coba Provide Saya coba Share sekali lagi Jadi Kurang lebih Berikut adalah Infrastruktur data center Dan yang bisa Diprovide Dalam satu bundle Oleh Snyder Adalah berikut Jadi Mulai dari Incoming Transformernya Mulai dari Panel LV-nya LV-MDB Sensor Meter Busway UPS Software Monitoringnya Sistem Rack Sistem Containment Sistem Cooling Chillers Dan Lighting Control Dan juga Untuk Cable Management Dan Network Connectivity Sedangkan Untuk Diluar itu Karena kita Sebagai Teknologi Provider Kita Mungkin Secara Portfolio Tidak Lengkapa Jadi Mungkin Apabila Kita bicara Data center Mungkin Kita bicara Storage Kita bicara Server Kita bicara Switches Itu Mungkin Bisa refer Ke brand Lain Seperti Contohnya Dell HP IBM Cisco Dan Mungkin Brand-brand Besar Lainnya Yang Tidak Saya Sebutkan Namun Jika Tadi Dibicara Mengenai Integrasi Dengan Energi Terbarukan Snyder Sendiri Juga Tidak Provide Panel Surya Pemangkit Listrik Tenaga Surya Atau Pemangkit Tenaga Lainnya Jadi Snyder Hanya Provide Sistem Proteksi Dari Transformernya Saja Jadi Mulai Dari Apabila Kita Balik Ke Diagram Dari Pemangkit Tadi Contohnya Seperti Ini Nah Snyder Hanya Provide Dari Trafo Di Sini Trafo Sebelum Masuk Panel LV Sedangkan Untuk Sistem Pemangkit Itu Snyder Tidak Bisa Provide Mungkin Sistem Pemangkit Snyder Bisa Provide Untuk Protection Relay Atau Circuit Break Bisa Provide Disana Tapi Untuk Pemangkit Energi Terbarukan Belum Bisa Diprovide Lalu Pertanyaan Selanjutnya Ini Sudah Terjawab Untuk Pak Ryoarif Selanjutnya Dari Pak Haryadi Apa Perbedaan Paling Menonjul Antara Tier 3 Dan Tier 4 Dan Spesifikasinya Jika Saya melihat Dari Presentasi Perbedaan Hanya Pada Posisi UPS Pada Tier 3 UPS Hanya Ada Satu Jalur Utama Sedangkan Tier 4 Ada Jalur Utama Dan Jalur Backup Apakah Benar Hal Tersebut Atau Perbedaan Lainnya Betul Pak Yang membedakan Adalah Itu Yang pertama Jadi Untuk Tier 3 UPS Hanya Di Jalur Satu Jalur Distribusi Sedangkan Di Tier 4 Ada Dua Jalur Nah Yang membedakan Lagi Di Tier 3 Tadi Jika kita Lihat Di Rangkumannya Dia 2N Plus 1 Jadi UPS Perlu Redundan Di Dua Jalur Sedangkan Kalau Di Tier 3 UPS Hanya Redundan Di Satu Jalur Saja Jadi Yang Sangat Menonjol Di Situ Kurang Lebih Apakah Benar Hal Tersebut Ya Benar Untuk Yang Sudah Di Highlight Pak Hari Lalu Selanjutnya Ada Pertanyaan Dari Pak Agus Profil Beban Data Center Seperti Apa Beban Besar Di Malam Atau Siang Terkait Itu Faktor Beban Untuk Penyediaan Dayanya Besar 0,8 0,9 Atau Lainnya Jadi Untuk Profil Beban Data Center Kurang Lebih Sama Seperti Profil Beban Industrial Jadi Software Ini Bekerja Non-stop Dari 24 Jam Non-stop Dan Profil Dayanya Kurang Lebih Seperti Garis Linear Jadi Tidak Ada Lonjakan Di Sian Tidak Ada Lonjakan Di Malam Kurang Lebih Hama Seperti Profil Beban Untuk Industrial Lalu Selanjutnya Bagaimana Menghitung Kebutuhan Listrik Untuk Data Center Untuk Menghitung Kebutuhan Listrik Untuk Data Center Biasanya Tim Electrical Itu Refer ke Beban Server Tadi Beban Perangkat IT Jadi Perangkat IT Tadi Dihitung Total Bebannya Seperti Apa Yang pertama Seperti Beban Server Beban Storage Beban Switches Beban Gateway Itu Ditotal semua Lalu Ditambah Beban Cooling Jadi Sistem Coolingnya Perlu Berapa Kilowatt Ditambahkan Ke sana Untuk Menentukan Sizing Dari UPS Yang Dibutuhkan Lanjutnya Dari Pak Joni Bisa Jelaskan Berapa Biaya Yang Dikeluarkan Untuk Peralatan Yang Dijelaskan Apakah Ada Buatan Negara Lain Seperti Negara Cina Apakah Pemampar Bisa Memberikan Perbandingan Lebih Dan Kurangnya Ini Pertanyaannya Cukup Luas Ya Pak Joni Mungkin Saya Jawab Sebatasnya Saja Jadi Berapa Biaya Yang Dikeluarkan Untuk Peralatan Yang Dijelaskan Nah Ini Sangat Tergantung Tergantung Project Datacenter Tadi Biasanya Kita Punya Roll Of Time Untuk Menghitung Biaya Dari Jumlah Rak Satu Rak Berapa Ratus Juta Dua Rak Berapa Ratus Juta Namun Untuk Harga Sendiri Saya Kurang Paham Mungkin Pak Joni Bisa Nanti Saya Share Kontak Saya Di Sini Jadi Apabila Ada Peserta Di Sini Yang Ingin Menanyakan Lebih Lanjut Mengenai Teknik Mengenai Harga Bisa Langsung Lalu Saya Nanti Snyder Ini Buatan Negara Jerman Snyder Ini Brand Perancis Namun Untuk Factory Sendiri Tersebar Pak Dan Untuk Perangkat Datacenter Ini Kita Punya Tiga Factory Untuk Hub Asia Jadi Pertama Kita Punya Factory Di Filipin Factory Di India Dan Factory Di China Tiga Factory Ini Yang Mendistribusikan Produk-produk Datacenter Ke Seluruh Customer Di Snyder Di Asia Selanjutnya Apakah Ada Pembanting Dengan Brand Lain Buatan Negara Lain Atau Brand Lain Mungkin Yang Bisa Saya Sebutkan Di Sini Pembanting Kebahayaan Di Fitur Dan Di Efisiensi Pak Karena Seperti Yang Sudah Saya Jelaskan Tadi Kita Punya Mode Eco Version Itu Merupakan Mode Yang Sudah Dipatenkan Dan Paling Efisien Dari UPS Brand Lain Dan Secara Safety Kita Jelas Tersertifikasi Banyak Badan Sertifikasi Safety Yang Kita Ikuti Seperti UL ROHS React Dan Lain Dan Mungkin Itu Yang Tidak Ada Pada Brand UPS Loka Atau Brand UPS Cina Yang Marak Di Pasaran Dan Mungkin Untuk Pembandingannya Seperti Itu Dan Mungkin Secara Kurangannya Mungkin Dari Audiense Disini Dan Mungkin Customer Juga Aware Bahwa Harga Secara harga Jelas Schneider Lebih mahal Dibanding Brand-brand China Karena Fitur-fitur Tadi Yang sudah Saya sebutkan Jadi Sesuai dengan Kualitas Yang kita Berikan Kita Bisa Menjamin Harga Itu Sesuai Dengan Kualitas Tadi Dan Safety Nya Juga Apakah Ada Rule of Time Untuk Menghitung Kebutuhan Listrik Kafea Per Meter Persegi Untuk Rule of Time Tidak Ada Pasugung Karena Misalkan Dalam Satu Meter Persegi Tadi Ada Satu Rak Satu Rak Tadi Bisa Hanya Ada Satu Server Bisa Ada Dua Server Satu Server Tadi Jadi Untuk Rule of Time Sendiri Tidak Ada Jadi Perlu Didetailkan Kebutuhan ID-nya Seperti Apa Dan Kebutuhan Cooling-nya Seperti Apa Tadi Ada pertanyaan Lagi Dari Pariyo Arif Berarti DCIM Paket Lengkap Termasuk Dalamnya BAS Dan BMS Ya Betul Pak Dalamnya Terdari Ada Jadi Tadi DCIM Itu Ada IMS Untuk Data Center Environment Software Ada BMS Building Management System Itu Yang Fokus Untuk Monitoring Daya Yang Fokus Pada Building Juga Jadi Dia Lebih Fokus Ke Penggunaan Energi Power Monitoring Energy Monitoring Pada Building Tersebut Berkaitan Dengan Ini Apakah Ada Difici Terkait Energy Solution Ada Pak Kita Namanya Divisinya Digital Energy Jadi Untuk Yang Fokus Ke Building Management System Energy Management System Itu Nama Divisinya Digital Energy Nanti Saya Bisa Share Juga Kontak Saya Di kolom Chat Mungkin Nanti Pak Yedi Juga Bantu Share Di Golongan BKTF Jadi Untuk Tanya-tanya Lebih Lanjut Bisa 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 Lalu Ada Pertanyaan Lagi Ke Pak Ferry Pak Pada UPS Data Center Rata-rata Pengandian Baterai Berapa Lama Apakah Harus Pakai Merek Tentu Soal Anjuran Dari UPS Snyder Rata-rata Baterainya Berapa Volt Dan Berapa Amper Jadi Untuk Baterainya Sendiri Itu Tergantung Jenisnya Kita Tahu Ada Dua Jenis Baterai Ada Baterai VRL A A Rata-rata Pemakaiannya 3-5 Tahun Sedangkan Untuk Baterai Lithium Ion Itu 5-10 Tahun Dan Apakah Harus Memakai Baterai Snyder Tidak Tadi Saya juga Sudah Menjabarkan Ada Berapa Jenis UPS Yang Menggunakan Extra Baterai Jadi Baterainya Bisa Dari Brand Lain Namun Kita Juga Memprovide List Baterai Yang Kompatibel Dengan UPS Kita Jadi Tidak Semua Baterai Kompatibel Karena Perlu Dites Safety Apakah Safety Tidak Apakah Baterai Brand Lokal Safety Kompatibel Itu Kita Provide List Untuk UPS Jadi Apabila Ingin Refer Dengan Brand Lain Kita Juga Bisa Provide Berapa Rata-ratanya Berapa Volt Dan Berapa Amper Untuk Sistem Satu Fasa Itu Rata-ratanya 12 Volt Dan Untuk Ampernya Tergantung Sizing Ada Yang 7 Amper Ada Yang 9 Amper Jadi Semakin Besar Sizing Kurang Lebih Start 6 KV Amper UPS Itu Di 9 Amper Lalu Di bawahnya Ke 7 Amper Selanjutnya Rak Data Center Yang cukup Baik Merak Apa Saja Kalau Ditanya Yang cukup Baik Karena Saya Mau Hakil Snyder Saya Refer Ke Snyder Electric Karena Safety Sudah Terjamin Secara Quality Terjamin Karena Tidak Jarang Saya Menemukan Case Di Customer Mereka Prefer Pakai Rak Lokal Dan Banyak Kasus Di Sana Contohnya Tadi Seperti Rak Yang Meleot Jadi Servernya Turun Kebawah Atau Ambruk Ada Juga Case Yang Susunan U Tadi Ukuran U Satu U Kedua U Ketiga U Itu Berbeda Lebarnya Bahkan Ada Yang Kadang Miring Jadi Posisi UPS Posisi Servernya Jadi Miring Bahkan Ada Satu Case Saya Pernah Ketemu Itu Lobang Untuk Mengaitkan Servernya Tadi Mengaitkan UPS Tadi Untuk Mengaitkan Skrup Tadi Itu Tidak Sesuai Dengan Sizing Skrup Standarnya Jadi Engineer kami Perlu Mengambil Cutter Untuk Mengikis Lobang Tadi Supaya Sesuai Dengan Ukuran Skrup Untuk Mengaitkan UPS Dan Baterai Tadi Kurul B Seperti Itu Pak Ferry Dan Pertanyaan Pertanyaan Bapak Lain Apabila Kurang Menjawab Bisa Tanya Lebih Lanjut Ke Kontakt Yang Saya Share Seperti Itu Pak Edi Apakah Masih Ada Pertanyaan Lagi Bisa 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 Menggunakan Mikrofon Langsung Juga Silahkan Kalau Mau Bertanya Secara Langsung Ada Yang Akan Bertanya Secara Langsung Email Dan Nomor HP Pak Cet Di Acara Surya Hari Ini Kita Langsung Acara Kita Besok sore Silahkan Yang Perminan Bergabung Di Jam Yang Sama Mohon Maaf Kalau Ada Hal Yang Kurang Berkenan Salam Sehat Selamat Dimanapun Berada Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Edi Terima kasih Semuanya Bapak Ibu